Smartphone Poco ini selalu dibilang HP goib ya, apalagi yang seri F-nya. Mulai dari Poco F5, Poco X6 Pro, semuanya itu bener-bener goib banget. Apalagi saya ingat banget ya, kalau Poco X6 Pro itu detik ke satu aja saya udah nggak dapet guys, dan udah sold out gitu ya. Oleh karena itu saya ngomong ini bener-bener HP yang goib banget. Nah, tapi guys, entah kenapa Poco F6 tahun ini nggak goib. Tapi ada beberapa drama lainnya. Nah, mau tau drama apa itu? Langsung aja kita simak video kali ini guys. Yo guys, balik lagi dengan Biri di sini. Dan kali ini kita akan membahas ada apa dengan Poco F6. Iya, Poco F6 tahun ini tuh nggak goib ya. Tersedia di mana-mana. Dari beberapa marketplace dan juga Mi Store-nya, semuanya itu bener-bener tersedia. Dan juga gampang banget belinya. Bahkan kalau kalian kemarin nungguin sampai diskon 77, mungkin kalian juga bisa dapet dengan harga yang lebih murah daripada flash sale hari pertama guys. Ya, seperti itu. Saya nyesel banget sih sebetulnya. Kok nggak nungguin saja sampai 77? Tapi saya lebih takut kalau nggak dapet dan habis ya daripada nungguin diskon yang ya kemungkinan besar nggak dapet smartphone-nya dan habis gitu. Nah, oleh karena itu kita akan bahas ya. Ada beberapa drama yang terjadi di Poco F6 ini. Tapi bukan masalah HP-nya goib. Oke, masalah pertama adalah banyak yang udah beli di beberapa marketplace ya. Itu katanya mengalami gagal pick-up. Dan gagal pick-up-nya itu anehnya. Misalnya hari ini gagal pick-up dijadwalkan besok gitu ya. Dan besoknya masih gagal pick-up lagi dan dijadwalkan besoknya lagi. Dan begitu seterusnya. Nah, ujung-ujungnya ada masalah baru yaitu masalah kedua. Yaitu adalah setelah gagal pick-up berkali-kali akhirnya dibatalkan oleh marketplace tersebut. Nah, yang bikin dongkol adalah kalau kalian udah dapetin harga yang bener-bener enak. Murah banget misalnya yang 12-5-12 itu jadi 5 juta pas atau 4,9 juta. Lalu tiba-tiba dibatalin secara sepihak dari marketplace-nya. Yaitu bikin dongkol dan jengkel sih menurut saya guys. Nah, tapi kalau misalnya kalian lupa pakai voucher. Lalu dibatalin oleh pihak marketplace-nya. Ya, ada happy-nya juga sih kita ya. Karena kan gara-gara itu kita bisa nyoba beli lagi dengan harga yang murah. Dengan voucher yang baru kita dapetkan guys. Nah, banyak ya yang terjadi seperti itu. Jadi ya, ini ada dua masalah yang saya lihat paling sering ya adalah yang ini. Keduanya ini guys. Nah, lalu yang ketiga adalah kurirnya. Sekarang yang goib guys. Jadi barangnya itu yang pertama tadi kan barangnya nggak goib di marketplace-nya. Tapi setelah mau di-pick up, barangnya ini goib. Nggak muncul-muncul dan akhirnya dibatalkan. Mungkin karena stoknya ini belum di-restock lagi. Akhirnya ya udahlah dibatalin sama marketplace-nya. Supaya pembelinya bisa beli lagi. Mungkin gitu kali ya. Dan yang ketiga ini adalah kalau misalnya kurirnya ini yang goib guys. Nah, kurir goib itu gimana bang? Kalau barang goib masih ngerti. Tapi kalau kurir goib itu gimana? Saya nggak ngerti. Oke, kurir yang goib itu maksudnya misalnya drivernya ini udah disuruh pick up oleh marketplace tersebut. Dan ternyata setelah ditunggu-tunggu, drivernya ini tidak muncul-muncul guys. Karena katanya gagal menemukan driver untuk pick up. Nah, berarti kan sekarang drivernya ini yang goib. Barangnya udah ada tinggal di-pick up tapi nggak nemu driver untuk mengantarkan ke pembelinya gitu guys. Nah, jadi tiga masalah ini yang jadi masalah sekarang. Entah marketplace tersebut tuh stoknya itu nggak sesuai dengan yang diberikan oleh Poco. Atau memang sebetulnya stoknya ada tapi nggak sempat untuk ngebungkusnya. Atau gimana? Itu untuk masalah yang pertama dan kedua. Dan untuk masalah yang ketiga ini saya nggak tahu. Apakah memang nggak ada ya kurir yang untuk ngambil paketan Poco F6 ini. Apakah memang banyak kurir yang nggak mau ngambil di sana atau gimana gitu. Nah, ketiga masalah ini adalah yang sering saya dengar dari chattingan, lalu juga dari komunitas, dari forum-forum yang udah beli Poco F6 ini guys. Nah, jadi ya untungnya ya guys, saya belinya kan di Mi Store. Dan kalau saya dengar-dengar sih, yang beli di Mi Store tuh kebanyakan nggak ada masalah. Dan sampenya itu kira-kira 2-3 harian. Yang saya tahu adalah kalau misalnya di Mi Store ini pengalaman saya sendiri itu, dia katanya bakalan sampai dalam waktu 2 hari dari Jakarta ke Surabaya. Tapi entah kenapa pada hari keduanya itu tiba-tiba setelah keluar dari Jakarta itu di bagian pelacakan untuk barangnya itu nggak update-update guys. Sampai 2 harian. Dan pada waktu itu hari Jumat pagi, itu sebetulnya barangnya udah keluar dari Jakarta. Tapi sampai hari Sabtu itu nggak ada kabar. Akhirnya hari Minggunya itu mulai ada kabar bahwa udah sampai di Surabaya. Dan untungnya hari Minggunya itu siangnya akhirnya sampai ke rumah saya guys. Jadi ya, ya saya cukup senang lah dengan hal ini. Jadi Poco F6 itu dari Poconya ke tempat saya itu 3 harian lah. Nah mungkin itu aja sih yang ingin saya sampaikan pada kalian di hari ini guys. Nah kira-kira gimana nih pendapat kalian dan juga pengalaman kalian membeli Poco F6 ini? Apakah ada yang dibatalin oleh Marketplace-nya? Apakah ada yang gagal pick up sampai hari ini? Atau apakah masih kesulitan untuk menemukan kuril untuk mengambil Poco F6 kalian ini di Marketplace tersebut? Nah mungkin kalian bisa langsung komen di komentar ya guys. Oke mungkin itu aja. Please share, like, and subscribe. Jika kalian suka dengan video kali ini, komen jika kalian ngobrol-ngobrolin tentang Poco F6 ini guys. See you guys di video selanjutnya. Ya, tiap tahun ada drama. Memang sih tahun ini bagus. Nggak goib. Good job Poco Indonesia. Tapi ya itu, ternyata yang goib malah kurirnya. Yailah. Mula-mula. 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 Mula-mula.